Perkenalkan, nama saya Rahmalati. Saya biasa dipanggil Emma. Terbelakang saya, saya terlahir dari seorang muslim. Bapak saya suku Bugis Bone, jadi ya secara langsung berarti saya orang Bugis ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya bisa enggak bahasa Bugis? Enggak bisa. Dikit-dikit aja bisa. Jadi, saya cerita pengalaman pribadi saya. Dulu dari kecil, saya memang terlahir dari seorang muslim. Ya, dididik dari ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang iman yang saya imani dulu. Dari keluarga saya, keluarga besar, hanya saya sendiri yang baru menerima Kristus dalam hidup saya secara pribadi. Saya ingat dulu waktu umur lima tahun, mama saya mengajarkan saya mengaji dari umur lima tahun. Itu dimulai dari Iko. Saya belajar mengaji sampai saya masuk SD, saya ingat betul pada saat itu. Pulang saya sekolah, SD ya. Capek, pulang sekolah, disuruh makan, habis itu disuruh ngaji. Disuruh ngaji, habis ngaji, tidur. Nanti sorenya bangun, ngaji lagi. Pokoknya mama saya itu ketat sekali sampai saya itu betul-betul katam. Sampai saya pada saat itu, waktu kecil itu jarang sekali main. Karena mama saya bilang, kalau belum katang kurang, jangan banyak main-main dulu gitu. Nah, sempat pada waktu itu, saya ingat, saya mau main sama teman-teman saya, udah janjian gitu ya. Dan pada saat itu tuh waktunya saya ngaji. Jadi saya bolos, saya pergi, saya keluar tanpa mengetahuan mama saya. Betulnya mama saya guru ngaji. Jadi saya keluar, saya pergi main. Atau saya lihat dari jauh, mama saya bawa tentungan, bawa penyapu, mau pukul saya. Jadi mama saya itu sangat ketat sekali. Prinsipnya sangat kegah sekali. Jadi sampai di rumah, andalan dia buat saya kapok itu, bawang merah. Bawang merah itu di bejek-bejek, kasih mata saya. Itu sampai meleleh-leleh air mata saya. Habis itu buat efek jerah, buat saya kapok, buat apa, untuk bolos ngaji lagi gitu. Lalu, karena kedisiplinan mama saya itu, kelas 2 SD saya sudah katam Al-Quran. Lalu, tidak sampai di situ saja. Setelah selesai katam, kami tetap diajarkan untuk setiap hari membaca Al-Quran, menge-solat gitu. Nah, mama saya yang saya ingat itu sangat terdoktrin sekali pada saat itu. Orang tua saya mengajarkan seperti ini. Orang yang di luar agama kepercayaan saya dulu, itu semuanya kafir. Jadi saya dilarang untuk terlalu dekat-dekat sama orang di luar agama kepercayaan saya dulu. Lalu, mama saya bilang begini. Jika kamu atau seorang muslim keluar dari agama Islam, tidak sedikit pun dia mencium bau surka. Tempatnya adalah neraka jahat. Saya ngeri sekali, dengar. Perkataan itu gitu. Jadi, semenjak saya didoktrin dengan doktrin-doktrin itu, saya tidak lagi percaya akan agama-agama di luar. Pokoknya saya percaya bahwa agama saya yang paling benar. Jadi, tidak ada kesempatan untuk saya dapat mencari ajaran-ajaran di luar. Karena saya sudah selalu berprinsip, ajaran di luar itu semuanya tidak benar. Hanya ajaran saya saja yang benar. Lalu, singkat cerita, saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Setelah lima tahun saya berkisah dengan suami yang pertama, saya bertemu, lalu saya bertemu dengan suami yang sekarang. Jadi, suami yang sekarang itu, dulu memang orang Kristen, asli orang Kristen. Saya bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Karena saya tidak mau meninggalkan iman kepercayaan saya. Lalu, akhirnya dia mau mengikuti iman kepercayaan saya. Dia masuk Islam. Dalam perjalanan, akhirnya kami punya anak, dikarenya ini seorang putra. Lalu, dalam perjalanan itu, saya sering ngajak suami saya. Saya bilang, ayo dong, ini cara-cara sholat, ini cara-cara maji. Tapi, kayaknya dia gak mau gitu. Habis itu, mulai saya marah. Saya mulai marah sama dia gitu. Setelah saya selidiki-selidiki setiap hari-hari itu, saya melihat, kayaknya dia gak serius gitu. Mau masuk Islam itu gak serius. Kayaknya dia cuma, ya, karena formalitas aja mau menikahi saya. Tetapi, saya melihat hatinya itu berat kepada iman kepercayaan. Iya. Nah, hari-hari saya bersama dia, kadang, dia suka, puter lagu rohani, kadang di perjalanan juga dia suka puter lagu rohani, selalu saya matikan. Saya bilang, apa-apaan sih puter lagu rohani? Saya gak seneng, panas, putihnya saya dengerin yang saya bilang gitu. Nah, saya tahu, pada saat itu memang, pasti dia terperkan gitu ya. Nah, bagaimana ya, dia juga masih cintai kepercayaan dia, sedangkan berpola belakang dengan saya gitu. Saya selalu menghambat dia untuk, datang kepada Tuhan dia. sedangkan dirumah, dia harus melihat, saya puter lagu solawat, ayat-ayat Al-Quran gitu. Kadang di kamar itu, karena anak saya kan masih bayi pada saat itu ya, anak kami masih bayi, di ayun, jadi kalau saya tinggal ya, di dalam ayunan, saya selalu meninggalkan HP yang saya puter ayat-ayat Al-Quran gitu. Surat Yasin, Surat Anas, Apalak, ya gitu lah. Dia tahu, pasti dia gerah gitu akhirnya, dia kuat dan tamar. Sempat sekali dia, pernah mau membahas tentang Yesus kepada saya. Saya kata, kalau kamu memang menikahi saya karena formalitas saja, jangan kamu bawa-bawa agamamu, kamu kenalkan agamamu kepada saya, saya bilang gitu. Kenapa? Takun dinukum waliyah di agamamu, 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 agamamu. Kalau kamu sempat sekali lagi, berbicara tentang Kristus, tentang agamamu, kita cerai. Simpat cerita dalam perjalanan, dalam perjalanan, kami merasa tidak cocok. Saya merasa, wah ini tidak benar gitu loh. Karena saya takut sama Tuhan saya pada saat itu. Karena di dalam ajaran saya, kalau dia ternyata seperti itu, kami ternyata sudah menikah, masih beda pihak. Saya tidak ada di sini, saya tidak ada di sini, saya takut. Jadi saya pikir, rasanya tidak bisa bertahan sama dia. Saya harus pisah. Nah pada saat itu, keluarga kami sedang dalam standup perceraian. Lalu, padahal saat kami masih satu rumah, kami tidur. Saya bingung juga setiap tidur sama suami saya. Pas itu cuaca, cuaca, apa, suasana di kamar itu panas sekali. Padahal saya sudah di, kami hidupkan nomor 16, sudah paling dingin gitu. Tapi rasanya masih panas aja berat. Begitu juga dengan rumah tangga. Saya makin harus semakin berat, makin panas. Lalu akhirnya, saya bilang, yaudahlah, ini gak bisa. Saya bilang, ini baik, kita cerai aja. Lalu, saya bilang, baik, sekarang kita pisah rumah. Nah, mulai pada saat itu, kami pisah rumah. Lalu, saya sedih, melihat anak saya yang masih, pada saat itu masih balik, masih merah. saya nanti semangat. Allah saya bilang, dia bilang, ya Allah, saya bilang, masa sih anak ini harus kehilangan, kasih sayang orang tuanya lagi? Cukup anak saya yang pertama, ya Allah, saya bilang, anak saya yang pertama, sudah kehilangan, kasih sayang orang tuanya, karena kesalahan orang tuanya. Masa sih, anak ini harus kehilangan lagi? Tapi saya harus beritahu, saya takut dosa, saya bilang, saya takut ngerakkan. pada saat itu, saya pun hidup dengan ketat, keterpurukan sekali, saya harus mengambil keputusan-keputusan yang berat, dalam hidup saya. Saya harus memikirkan anak saya, sedangkan saya juga, di posisi harus memikirkan inilah saya. Lalu, saya bilang sama Allah saya pada saat itu, saya berdoa, saya sholat. Saya bilang, ya Allah, kenapa engkau biarkan saya hidup seperti ini? Hidup saya, rasanya, jarang saya merasa memahagia, penuh dengan kepahitan, kesedihan hidup saya. Saya sudah membawa, orang yang, masuk ke agamamu, untuk percaya kepada imamu. Saya bawa suami saya, untuk menerima ajaran-ajaran ini, yang saya percaya saat ini. Tapi kenapa ya Allah saya bilang, kenapa kau tidak, memunci hatinya? Kalau engkau yang memang menciptakan, kenapa kau tidak memunci hatinya? saya bilang begitu. Lalu saya bilang, saya rasanya, sudah lelah saya bilang. Saya penuh dengan kemarahan. Lalu saya bilang, ya Allah, kalau begitu untuk apa, engkau ciptakan saya di dunia ini? Kalau saya hidup seperti ini, saya bilang gitu. Sikap cerita malamnya, saya bermimpi, dan mimpi itu sangat aneh sekali. Jadi setiap saya sholat, saya selalu berkata, Ibn Asyiru'at al-Ustakim, Ya Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, calon yang berat. Lalu, malamnya itu saya bermimpi aneh. Dan saya merasakan, itu benar-benar nyata sekali. Saya seperti berdiri di tengah-tengah awan, saya seperti melayang, saya merasakan saat itu, jantung saya itu mau cobut, saya melihat, itu benar-benar saya merasakan, itu kayak nyata sekali. Saya melihat pelindung saya semuanya putih. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiris semuanya putih. Lalu tiba-tiba, di depan saya, ada bumpalan awan, bersama teralong, sama sinar yang kerang. Dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang terang itu berkata, ada suara, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir itu, jalan isya masih. Namun, doktrin orang tua saya, di agama saya, cuma mengatakan bahwa dia hanya seorang lagi. Lalu saya dipikir, setelah saya bangun, kenapa saya bermimpi seperti ini? Saya bilang gitu. Tapi yaudahlah, saya pikir, ya ini cuma mimpi saja. Saya bermimpi. Lalu, singkat cerita beberapa hari kemudian, saya masih dalam keadaan terburuk. Lalu, saya tetap datang kepada Allah saya, saya berdoa, saya sholat. Namun yang anehnya, saat saya sholat, saat saya berdoa, saya seperti mendapatkan, saat saya pejam mata berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh, yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi, saya seperti berada di tempat yang terang lagi, namun, tidak seperti Allah, tapi seperti banget terang gitu. Saya tidak bisa melihat di sini, saya karena terang. Lalu, seperti ada sosok di depan saya, terang, memang sama-sama wajahnya, tetapi, saya seperti di lihatkan wajah itu, yang ada di kayu salib. Saya bilang, ini isa almasi, ini Yesus Kristus, Tuhan yang orang Kristen. Lalu, saya bilang, ah, ini pasti setan, ini enggak, ini pasti setan. Karena memang saya dari kecil, yang bisa melihat, makhluk-makhluk, meroroji jahat gitu ya. Tapi, saya pikir pada saat itu, kok ini anehnya gitu. Saya tidak pernah melihat, makhluk-makhluk halusnya seperti ini. Kenapa? Karena, perasanya hati saya itu damai gitu. Lalu, saya pikir, yaudahlah ini pasti hantu ini. Saya bilang, lalu saya berdoa, saya baca surat, apa, ayat kursi pada saat itu. Allahu la ilaha ilaha wal hayu, hayu matakbul sunnah tu, walana umlah, umah fisah mati, walau mati, walau mati, bulan-bulan, bulan-bulan sampai habis, setelah saya selesai, benar, langsung saya, kayak, ilang gitu. Saya kayak, tersadar kembali. Nah, saya pikir, yaudah ini pasti hantu nih, saya bilang, pasti setan. Ya, lalu saya, saya bercerita, saya menjalankan hari-hari saya, namun, saya belum mengambil keputusan-keputusan yang berat itu. Nah, tidak kalah setiap aktivitas saya, mimpi dan penglihatan itu selalu mengganggu saya ya gitu. Saya masak, gambar itu muncul, gambar misal masih itu muncul, seperti ada di kornea mata saya. Saya mukir dia ada, saya tidurnya seperti ada di petai. Itu seperti menghantui saya setahun gitu. Lalu saya penasaran. Akhirnya, saya baca, kitab suci, kepercayaan saya dulu, saya baca, saya baca. Besar terjemahannya. Lalu saya menemukan ayat-ayat yang, saya rasa selama ini saya sudah baca. Saya sudah baca berulang-ulang kali. Namun kok rasanya, saya seperti terlewat. Saya bilang, kenapa? Karena pada saat itu saya, baru fokus kepada ayat itu. Nah, saya tidak sebutkan ya, saya gak mau menyebutkan ayat itu dimana-dimana. Namun ayat yang saya baca itu, itulah yang menjadi mengarahkan saya, untuk saya membaca, Taurat dan Injil gitu ya. Nah, lalu sebenarnya, di rumah itu ada, alkitab suami gitu. Cuman saya gak mau, mengambil kitab dia gitu. Saya pergi keluar, pergi, saya searching di internet, dimana sih, ada jual alkitab. Karena saya pada saat itu, gak tau dimana, ada jual alkitab. Pertama saya pergi, saya pergi ke toko, apa namanya, itu, katolik. Ternyata, alkitab yang saya mau itu gak ada. Lalu saya, pergi lagi datang, ke toko namanya Metanoia. Saya pergi ke situ, ternyata ada alkitabnya. Saya pikir pada saat itu, memberanikan diri aja, karena, saya berpikir, alkitab pasti, bahasanya bahasa, seperti huruf-huruf cetak. Arab gitu. Namun, yaudahlah, saya beranikan diri aja. Mungkin ada terjemahannya juga, saya pikir gitu. Nah, sampai di rumah, saya buka, ya ternyata memang sudah, terjemahan Indonesia gitu. Pertama kali saya buka, saya bergetar. Kenapa? Selama ini saya, gak suka sama, orang Kristen gitu loh. Saya, aku punya antik, antik sekali ya sama orang Kristen gitu. Nah, sekarang saya pegang, kitabnya gitu. Nah, akhirnya, saya mulai membaca, tetapi saya tidak membaca dari awal. Saya membaca asal-asalan. Asal-asalan saya baca. Lalu, setelah saya membaca-membaca, ada, apa, ayat, sebentar dulu. Saya teringat kepada penglihatan tadi. Jadi, di penglihatan tadi, yang kelihatan yang kedua saat saya sholat itu, yang saya melihat terang itu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dia berkata seperti itu. Nah, lalu mulailah saya membaca ayat-ayat yang saya katakan tadi. Nah, setelah kembali lagi di Alkitab, setelah saya membaca Alkitab, walaupun asal-asalan, saya seperti diarahkan kepada ayat-ayat yang menuju kepada keselamatan gitu. Contohnya, di dalam Yohanes 14, ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang yang datang kepada Bapak kalau tidak mengalami aku. Pada saat itu, saya masih bingung, siapa Bapak? Lalu saya cari tahu di internet, gitu ya. Saya cari tahu di internet, apa maksud dari Alkitab Yohanes 14, Yohanes 14, ayat 6. Lalu di situ diterangkan, siapa itu Bapak? Saya cari tahu siapa itu Bapak. Ternyata Bapak itu Allah, gitu lah. Akhirnya, saya melihat lagi ayat-ayat yang lain, seperti di Yohanes 7, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tinggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasa, melainkan hidup yang kekal. Wow, saya bilang, dasyat. Saya tidak pernah menemukan ayat-ayat yang dasyat, yang tegas seperti ini. Lalu, saya baca lagi di 1 Petrus 2, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya, kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh, bidung-bidungnya, kamu kelas itu. Saya masih tidak mengerti ini ayat. Saya cari lagi, saya cari lagi, apa, tafsirannya. Ternyata, oh, begini. Ternyata, dia itu menembus dengan bidung-bidungnya itu, penyalipannya itu, menembus dosa. Sehingga, saya itu sembuh dari dosa, yang percaya kepadanya itu sembuh dari dosa. Mulai dari itu, saya semangat. Saya, ngomong sama diri saya, kok saya begini, kan saya paling anti banget. Kok setelah saya, apa, mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, lalu saya, membaca Alkitabnya, seperti hati saya itu ditarik. Udah ada sama sekali penolakan, saya bingung. Tidak ada sama sekali penolakan. Jadi, seperti ditarik, dituntun, ditolak. Nah, saya ingat kepada doa saya, waktu saya berdoa itu, di Nasirota, Ustakim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Saya ingat. Saya langsung bilang, apakah ini jalan yang lurus? Kalau memang ini jalan yang lurus, tunjukkan saya. Lalu, sehingga cerita, suami saya mulai yang hubungi saya lagi, dan dia mau kita rujukan, maksudnya kita gak usah pesah gitu. Dia mulai rujuk saya dan, kami mulai satu rumah, tapi saya belum memberikan jawaban-jawaban sama dia gitu. Nah, lalu sehingga cerita, saya mengambil komitmen, saya harus baca dari awal gitu. Setiap hari saya baca. Lalu, suatu malam, suami saya bangun. Waktu kami tidur, bangun pagi, dia bilang sama saya, suami, mah, dia bilang, terserah deh mah, mama mau percaya apa enggak. Ini harus papa sampaikan, dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa sih? Dia bilang, saya bermimpi tadi malam, ada sosok, saya gak berani kata-kata itu Tuhan, dia bilang. Tetapi dia katakan, sampaikan kabar keselamatan itu, kepada orang yang di sampingnya. Tanya gitu. Nah, kenapa dia bilang, terserah deh mama, mau marah apa enggak. Kenapa? Dia ingat, perkataan saya di awal itu, kalau kamu menyatakan, tentang imanmu, kita mencerai. Lalu, karena mimpi itu, dia bilang, terserah lah kalau mama marah. Akhirnya dia nyatakan itu. Saya bilang, benar kamu mimpi seperti itu? Karena saya seperti terkonek dengan mimpi dan penglihatan saya itu. Lalu saya bilang, ini deh kamu ambil Alkitabmu, kamu bersumpah deh, benar-benar kamu memang mimpi itu. Lalu dia ambil Alkitabnya, langsung bilang, udah-udah-udah saya bilang. Karena saya mau ngetes aja gitu. Kenapa? Karena selama ini saya tahu, dia enggak, kalau berbohong itu, ketahuan kalau udah dihadapi dengan Alkitab gitu. Nah, singkat cerita, saya mulai mau pergi ke gereja. Saat pertama kali ke gereja, waktu itu ada perjemuan hidup saya yang enggak tahu ya, ada roti dan air, apa anggur, saya datang ke gereja. Hati saya damai sekali gitu. Padahal saat itu saya masih marah sama suami ya. Saya bertemu sama orang-orang yang menyambut saya di gereja itu, mereka katakan, calon, saya melihat hati mereka itu penuh dengan kelemahan lembutan. Penuh dengan kasih gitu. Beda saya melihat. Lalu saya disuruh ambil anggur dan roti itu, saya pergi ke atas. Saya pada saat itu belum tahu, saya harus berbuat apa. Saya enggak ngerti harus berbuat apa. Lalu saya duduk, saya mau agak ke depan duduknya. Saya perhatikan orang satu-satu datang. Setiap orang datang, saya lihat dia begini. Saya tahu kasih dia berdoa. Lalu saya pun berdoa. Namun saya belum berdoa di dalam menurut Tuhan Yesus. Saya bilang, Ya Allah, jika memang engkau, saya berdoa kepada Allah yang menciptakan saya, yang mempunyai kuasa atas tubuh saya, atas jiwa, atas rahsia. Saya berdoa supaya dia tuntun saya. Nah, singkat cerita, mulai ibadah, saya melihat, saya mendengar puji-pujian di situ. Saya juga belum tahu puji-pujiannya, saya lihat-lihat saja. Namun, ada beberapa lagu yang dinyanyikan itu, membuat saya tersentuh gitu. Lalu saya bilang, ini aku loh Tuhan. Aku loh, gitu loh. Saya seperti apa ya, melihat kehidupan saya di kata-kata lagu itu gitu. Saya menangis, saya menangis tanpa, tidak bisa saya hentikan air mata saya. Pada saat itu, saya sedang dalam, ya, harus memutuskan sesuatu yang berat gitu. Namun, seperti ada yang berbicara kepada saya, bukan berbicara seperti, misalnya, ada wujudnya, enggak, tetapi seperti timbul di dalam hati murani saya, seperti ini. Ada suara berkata di hati murani saya, berkata begini, tenanglah, aku nih, aku ada. Tenang gitu. Dia seperti, menopang saya, seperti beban yang saya pikul pada saat itu, ditarik sama dia, diambil ada sesuatu, wah, saya mengambilnya gitu. Dan saya merasakan, saya free gitu. Saya merasa, hidup saya ringan, hati saya ringan, pikiran saya ringan gitu. Saya bilang, saya selama ini saat saya hidup, sampai puluhan tahun yang saya hidup, saya tidak pernah merasakan, Tuhan ada dekat di hati saya. Tapi kenapa saat saya datang di sini, saya merasakan, Tuhan itu ada, Allah itu, dekat di hati saya. Dia menenangkan saya. Dan saya seperti, ada bersama-sama dia gitu. Lalu singkat cerita, selesai pendeta korban. Mulai, di LCD saya lihat, di layar, saya lihat, apa, diputarkannya, penyalipan, Yesus disalih. Saya pada saat itu, belum pernah sama sekali melihat, penyalipan itu, video itu belum pernah saya lihat. lalu, lalu pas saya lihat, ini kah, Issa Almasyib. Saya perhatikan, dia disaut. Saya nangis, walaupun saat itu, saya belum percaya sama dia. Saya merasakan, sakit sekali dia gitu. setiga sekali, orang yang berbuat seperti ini sama dia sih. Saya melihat dia dipaku, nanggungnya ditusut sama tombak, kakinya dipaku, darahnya tertumpah. Saya sedih sekali melihat, saya nggak tahu kenapa saya sedih. Tubuhnya dicabit-cabit. Saya bilang, kenapa ya saya merasakan, kok rasanya saya sedih sekali sih. Lalu, saya cerita. Saya kalau, maaf, maaf saudara, saya kalau mengingat, penyalipan, Yesus saya sedih sekali. Lalu, mulai, pendeta mulai, lemuruh, mengangkat roti. Saya nggak tahu ya, saya ikut aja gitu lah. Saya anggat roti, lalu, bataan. Dan saya sudah, saat makan roti itu, saya sudah mulai kunang-kunang mata saya. Saya sudah mulai, apa ya, mau pingsan gitu. Saat anggur itu lah, yang melambangkan darah, Yesus itu masuk di, dalam tubuh saya, di leher saya. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti, anggur itu, ada kuasa yang besar, masuk, dan menghantam, apa, kuasa yang ada di dalam diri saya ini, menolak, memaksanya untuk, menarik keluar gitu. Sehingga tubuh saya tidak, menahan untuk menahannya gitu. Akhirnya, saya pingsan. Setelah saya sadar, saya dikatakan pingsan gitu. Nah, saya melihat di situ, ada kuasa yang besar gitu. Saya bilang, ini bukan roti biasa, ini bukan air biasa. Ini punya kuasa yang besar gitu. Lalu, pulang, saya semakin terkarat dengan isi Alkitab itu. Saya baca. Namun jujur aja, waktu saya baca Alkitab itu, saya belum pakai nama Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang memberikan saya nafas, tuntun saya, saya mau jalan yang benar, saya gak mau hidup di neraka, tuntun saya, saya bilang gitu. Orang lain bisa menyesatkan saya, tapi engkau tidak akan pernah menyesatkan saya. Engkau lah guru saya yang terbaik, saya bilang gitu. Karena semuanya, engkau yang ciptakan. Engkau harus tuntun saya, saya bilang, saya mau jalan kebenaran, saya bilang gitu. Lalu, memang, saat saya awal-awalnya membaca Alkitab itu, gak mudah saudara, gak mudah. Kenapa? Saya dibuat ngantuk, saya dibuat, padahal ini, saya lagi baca nih, lagi baca. Kok bisa-bisanya mata saya tuh, kayak ada yang bergantung gitu. Lalu saya tidur, habis tidur seberkang, udah di tempat tidur, bilang juga rasa ngantuk itu, akhirnya saya bangun, saya baca lagi. Begitu lagi, akhirnya saya berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan. Lalu, hari-hari berikutnya, saya saat baca Alkitab itu, melihat, apa, bayangan-bayangan yang lain. Dan bayangan itu, bayangan-bayangan yang jorok-jorok gitu loh. Saya bilang, kenapa ya seperti ini? Lalu saya berdoa, saya bilang, ini pasti kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa setan, saya usir, saya usir pergi kamu, saya berdoa gitu. Saya bilang, Tuhan tolong, tolong saya. Lalu, setiap ada gangguan-gangguan seperti itu, saya mengerti bahwa, ini pasti sepidis gitu. Lalu saya minta kekuatan Tuhan, akhirnya, setelah hari-hari berikutnya, saya mulai tidak diganggu lagi gitu. Saya semakin dalam sekali, apa, senang sekali. Saya baca Alkitab itu, sampai jam 1, jam setengah 2 malam. Nah, yang anehnya lagi, saat saya membaca Alkitab itu, kok seperti saya merasa, saya itu ada di tempat itu gitu. Misalnya seperti saya, membaca di, Musa ya, Musa membelah lautan. Kok saya seperti ada di situ gitu, saya seperti melihat, Musa membelah lautan itu gitu. Di situ, ramai orang-orang lagi. Saya seperti, roh saya dibawa di, kejadian itu gitu. Lalu, seperti juga di, Elia, Elia itu terangkat, ke seluruh, bersama kereta-kereta api, dan, saya melihat di situ, seperti, Elisa itu mengambil selendangnya, dan saya juga, menjama selendang itu gitu. Saya itu seperti, perutama saya itu, ada di situ gitu. Saya bilang, kok ini aneh sekali ya gitu, aneh sekali. Dan setiap kejadian-kejadian saya membaca Alkitab itu, saya seperti merasa, ada gitu, ada di posisi itu, ada bersama-sama di kejadian itu gitu. Nah, itu yang membuat saya, terheran-heran gitu, terkabung-kabung. Lalu, itu kejadian, saya mimpi dan penglihatan itu, di bulan, sembilan, Singkat cerita, bulan Desember, bulan 12, 2019, tiga bulan setelah, saya mendapatkan mimpi dan penglihatan itu, abang saya, saudara tanung saya, nikah. Jadi, dia nikah itu, dia dinas di daerah, dari tempat tinggal saya saat ini itu, jaraknya enam jam. Pada saat itu, saya sudah mulai, baru A, di dalamnya Tuhan Yesus, saya sudah mulai percaya. Namun, saya belum memberi diri di baptis. Karena saya pikir, saya punya komitmen, saya harus selesaikan dulu, baca Alkitab. Nah, pada saat itu, sudah hampir selesai sih. Lalu, saya, sebelum pergi, saya berdoa, yang anehnya, saat berdoa, saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Mobil yang kami kendara itu, muter tiga kali, menguasai semua jalan. Lalu, saya bilang, Tuhan, apa maksudnya ini? Lalu, saya tidak menceritakan penglihatan saya itu, kepada siapapun. Kami tetap pergi, di dalam mobil, satu mobil bersama kami itu, ada saya, suami, anak, baby sister, adik, mama saya, dan calon istri adik saya. Nah, dalam perjalanan, saya bilang sama suami, Pak, lampelan ya Pak, suami saya itu, saudara ya, saya kasih tahu. Dia kalau bawa mobil, ini kalau dia dengar, pasti tidak tahu, tidak tahu kali ini. Kalau bawa mobil itu, kalau tidak habis itu, gas diinjaknya, tidak bakalan sah tuh. Pasti habis itu gas diinjaknya. Sudah kayak mau off-road saja. Jadi, saya bilang, pelan-pelan dong Pak. Dia bilang begini, diam-diam aja, kan udah berdoa, gimana sih Pak? Ya udahlah, saya bilang, saya diam aja. Dia tidak tahu kali ini, apa yang ada di dalam hati saya. Nah, pertengahan dalam perjalanan, dalam mobil itu, melaju kencang, ban mobil di belakang itu, meletus, bisa bayangin nggak, meletus dalam keadaan yang laju full, tinggal bunyi bosinya aja. Saya bilang, pada saat itu, nggak ada saya gemengkar, saya bingung juga, nggak ada rasa gemengkar. Cuma, yang saya itu terlebih fokus, kepada penglihatan. Kok ini benar terjadi? Nah, saat itu mobil itu muter, itu nggak ada orang. Sama seperti yang saya lihat, di penglihatan waktu saya berdoa, itu nggak ada orang yang mewah, seti. Mobil itu muter, menguasai jalan. Mobil ini muter, sampai putaran yang ketiga, sampai putaran yang ketiga, suami itu, suami saya udah nggak bisa lagi, mengendalikan setir. Karena memang udah nggak bisa terkendali lagi, dia cuma pegang ini jok, kursi jok, dia pegang begini, tutup, dia tutup mata. Saya lihat semuanya pada berpegangan, pada tutup mata. Saya cuma pegang peluk-peluk anak saya, yang di depan itu, saya bilang, ya Tuhan, kenapa yang saya lihat, betul-betul terjadi? Kalau memang Engkau Tuhan yang benar, Engkau Allah yang benar, tunjukkan kuasamu, beri, selamatkan saya, maka seumur hidup saya, saya akan melayani Engkau, dan saya akan melayani Engkau. Saya katakan seperti itu, lalu saya peluk, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, mobil yang tadinya sudah mau telungkuk, sudah mau mencium asfal, bisa-bisanya tutup berhenti, itu mustahil, itu mujizid yang luar biasa, saya rasa, dengan hidup saya. Jadi kalau kemarin pernah dengar berita, artis suami istri yang meninggal, tapi dalam kecelakaan itu, tidak semuanya ya, meninggal. Tapi dalam posisi kami pada saat itu, kalau Tuhan, kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, kami semua pasti mati, terlempar jauh, semua mobil itu berderai, kami mungkin sudah patah semua tulang-tulang. Bayangkan mobil yang tadinya dalam keadaan laju, sudah mau terbalik, kami sudah merasakan sudah mereng begini, biasa-bisanya mobil itu pluk, stop. Dan saudara tahu, setelah kami keluar dari mobil, ban mobil itu tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, lurus seperti diparkirkan oleh tukang parkir yang profesional. Saya bilang, luar biasa, terima kasih Tuhan, saya percaya engkau Tuhan. Lalu setelah kami keluar, itu semuanya gak ada yang jalan benar, semuanya kakinya udah gemetar semua. Lalu masyarakat yang di sekitar sana, mendatangi kami, mereka berkata, wow, hebat, yang nyatir ini hebat, bapak hebat. Suami saya bilang, pak, sambil bergetar, dia ngomong bukan kami, pak. Itu pekerjaan Tuhan, karena suami saya tidak ada lagi mengendalikan itu sejuknya. Luar biasa. Dan itu yang membuat saya terpercaya kuasa Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan, kalau saat itu, kami semua mati, tempat saya sudah pasti di neraka. Kenapa? Karena saya belum di baptis. Akan hal itu, saya belum benar mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena kasihnya, mau menyelamatkan saya. Dia menunjukkan bahwa dia Allah, dia berkuasa. Jadi mujizat itulah saya percaya. Dan saya mau memberi diri saya di baptis. Sebelum ke cerita, pulang dari acara, saya datang ke gereja, namun setelah saya tanya gereja, pada saat itu, baptisan sudah lewat. Karena memang sudah akhir, akhir tahun ya, akhir bulan juga, sudah lewat baptisan. Lalu, saya dijadwalkan baptis di bulan, di tahun depan, di awal bulan. Jadi, tanggal baptisan itu 26. Sebelum baptis, kami mengikuti, pada saat itu suami juga, ikut di baptis juga. Karena dia sempat nyankal ya. Jadi, dia mengikut diri untuk di baptis juga. Jadi, sama-sama kami belajar, sebelum di baptis itu kan ada peran untuk pelajaran gitu ya, pengajaran. Jadi, setelah di baptis, tanggal 26 Januari, 26 Januari 2020, saya di baptis. Saya masih ingat jam hari. Saya lihat dari kamera yang terekam itu. Jam 9 lewat 58. Dan saya merasakan di situ, saya bilang, Tuhan, saya orang yang berdosa. Seharusnya, saya tidak layak menerima itu. Tapi, Tuhan selamatkan saya. Pada saat itu, saya merasakan, saya bebas. Saya merasakan, apa ya? Kalau orang Kristen bilang sekarang itu adalah lahir-lahir, itu betul. Saya merasakan, itu betul sekali. Saya merasakan, saya dosa-dosa. Saya seperti bayi yang tidak ada dosa gitu. Saya merasakan, seperti ada kuasa yang terangkat dari tubuh sana. Di situ saya mulai. Semakin semangat, setelah 4 bulan, saya selesai membaca alkitab. Lalu, pada saat itu, saya belum berani untuk menyatakan ke keluarga saya, ke teman saya. Saya masih berpikir, ah gimana kalau mereka tahu gitu. Pada saat itu, saya masih juga dalam proses ya. Saya masih, ada pekerjaan yang saya harus ketemu rekan-rekan kerja saya, distributor-distributor di luar, saya bertemu mereka, saya bertemu teman-teman saya gitu. Karena saya berpikir, kalau saya ketawa menjadi orang Kristen, gimana nih kerjaan saya gitu, gimana nih ya. Ah, ada banyak lah yang saya pikirkan, saya takut gitu. Nah, namun, waktu saya melihat teman-teman saya, saya melihat gitu, apa yang mereka lakukan, merusak. istilah di dalam Kristen itu, merusak baik awal. Saya berkata, ya ampun Tuhan, inilah yang saya lakukan dulu. Hidup dalam keduniawian, hidup dalam kegajiannya, hidup dalam kesiasiaan, hidup penuh dengan dosa. Saya melihat mereka, saya ingat perlakuan saya dulu, dan saya jijik gitu. Saya jijik Tuhan, saya jijik gitu. Terus saya bilang, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Saya pulang, saya merenung, saya ngomong sama suami. Apa? Kayaknya saya, nggak bisa deh, kayaknya ketemu sama teman-teman saya. Terus, karena apa? Saya belum bisa, mengundalikan diri saya gitu. Takutnya saya terjengus lagi gitu. Akhirnya saya bilang, ada nggak ya Pak ya, di gereja itu ada, misalnya komunitas-komunitas orang-orang yang berpercaya, saya bilang gitu. Suami saya bilang, nggak tahu gitu, coba tanya aja di gereja. Akhirnya, saya pergi ke gereja, waktu itu setelah ibadah, saya tanya di resepsi omis, saya bilang, ada nggak disini komunitas-komunitas orang percaya? Saya bilang gitu. Dia bilang, ada Bu, namanya komsel. Di set of community. Akhirnya saya masuk. Di situ saya bertemu orang-orang yang saya iman, saling menguatkan. Di situ saya merasa saya bertumbuh. Lalu, saya mulai mengurangi pekerjaan-pekerjaan saya, saya lebih fokus pada Tuhan pada saat itu. Lalu, namun saya masih belum ini nih, saya belum berani nih, mengaku gitu. Namun, satu hari saya membaca firman Tuhan. Jika engkau tidak mau mengakui aku, Aniesus berkata, Bapak yang di surga juga tidak akan mengakui engkau. Ih, saya bilang, ampun kan saya Tuhan. Saya bilang, percuma saya dibaptis, kalau saya tidak mengakui dia. Ampun kan saya Tuhan, saya tidak tahu. Saya mau melakukan firman ini, saya mau mengaku Tuhan. Saya bilang, saya mulai membuka diri, saya mulai buat status di media sosial tentang firman-firman Tuhan, agar mereka sendiri tahu bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Akhirnya, banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya, pertanyaan itu dari keluarga, dari teman, dan saya bilang, ya, saya sudah menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya orang tua saya tahu. Orang tua saya tahu ya. Jadi, pada saat itu sempat sih saya berpikir, saya mau kasih tahu orang tua saya. Saya sih tidak mikirkan yang lain-lain gitu. Maksudnya, lebih fokus ke orang tua. Bagaimana orang tua saya tahu? Pasti mereka sedih gitu. Namun, saya pikir, ya, mereka sedih karena mereka tidak tahu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk kasih tahu mereka. Tetapi Tuhan, izinkan saya selesaikan dulu saya membaca firman Tuhan ini, biarlah Engkau yang mengatur waktu itu. Karena saya tahu Tuhan, waktu mu adalah yang terbaik. Lalu, singkat cerita, orang tua saya akhirnya tahu, memanggil saya ke rumah. Pada saat itu, saya datang sendiri saja. Saya tidak pergi mengajak suami. Karena saya pikir, pasti suami saya yang bisa lain gitu ya. Karena, ya, latar belakang suami memang dari Kristen. Mereka pikir, suami saya nanti yang mengajak saya. Padahal tidak gitu ya. Memang perjumpaan saya secara tiba di dalam Tuhan. Lalu saya sampai ke rumah orang tua. Yang saya bawa pada saat itu hanya, pertama doa, minta tuntunan kuasa roh kudus. Lalu saya membawa Alkitab, saya membawa Al-Quran, membawa Hadis, membawa Alkitab kuning, saya tina-tina, saya pikir itu saya bawa. Lalu sampai di rumah, saya sudah tahu di perjalanan, kasih kacau, minta, tapi saya percaya, Tuhan ada bersama saya. Tuhan kasih kacau di saya. Sampai di rumah itu, wah, kecah. Habis saya di, apa, di hati ini sama orang tua saya, saudara saya. Lalu, mama saya sudah mulai banting sana, banting sini. Bapak saya juga ngomong, tentang dari perspektif, perspektif, human kepercayaan saya dulu gitu. Lalu saya pun ngomong, ini loh, di ayat ini, begini loh, begini loh. Saya bilang, ini maksudnya di sini. Nah, ini begini. Akhirnya saya jelaskan semua. Saya gak ngerti juga pada saat itu. Kok bisa ya? Saya menjelaskan itu. Padahal, saya baru membacanya, baru satu kali tamat membaca Alkitab. Kok pada saat itu, saya bisa aja mengalir, menerangkannya, apa, menjelaskan sama orang tua saya. Dan saya percaya itu, saya percaya ada rohku, bersama-sama sama saya. Nah, akhirnya, karena penjelasan itu, orang tua saya tidak bisa lagi, apa, membantah gitu loh. Dia bingung lagi. Udah bingung mau jawab kemana. Karena, dari Al-Quran saya bilang gini, dari kitab saya bilang gini, saya tahu gitu, dari ayat ini, mengapa bilang gini, mengapa bilang gini, saya bilang gitu. Dan, bapak saya pun akhirnya, menyerah gitu. Nah, karena pada saat itu, saya memakai uang mama saya, cukup banyak ya. Nah, karena, karena saya sudah, murtad, dia bilang gitu, saya juga sudah dikatakan, saya bukan anaknya lagi, saya tidak pernah melahirkan anak kafir, katanya gitu. Nah, lalu mama saya bilang, kembalikan uang saya. Padahal pada saat itu, kerjaan juga lagi mandat, karena lagi covid, kerjaan terhenti semua. Nah, mama saya juga tahu pada saat itu, kerjaan terhenti. Cuma, kayaknya, memang dia, gak mau tahu gitu. Lalu dia bilang, orang tua saya bilang, uangnya harus, disediakan, dalam waktu tiga hari. Kalau, dalam waktu tiga hari, uang itu tidak disediakan. Pertumpahan darah terjadi, karena kamu tahu ya, dia bilang, darahmu sudah halau, untuk dibunuh. saya cuma, saya gak mau nangis dihadapan mereka. Saya hanya mau nangis dihadapan Tuhan saya. Saya bilang sama mereka, saya memang saat ini, tidak punya uang. Tidak, tidak ada uang. Cukup-cukup untuk makan saya. Saya bilang, tapi saya punya Allah yang hidup. Mama lihat, saya katakan ini dengan iman. Sebelum waktunya, Tuhan akan sediakan. Karena Allah saya, Allah yang hidup. sumber segala, sumber kuasa, sumber berkat, dia akan menolong saya. Dia tidak akan pernah, membiarkan, mempermalukan anak-anaknya, yang berharap kepadanya. Saya bilang begitu. Kalau sebelum waktunya, tiba, uang itu sudah ada. Mama dan Papa harus tahu, dialah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup, saya bilang. Singkat cerita, saya pulang, di perjalanan, saya baru nangis. Saya gak mau nangis dihadapan mereka. Saya hanya mau nangis dihadapan Allah saya. Saya bilang, saya nangis Tuhan, saya gak tahu, saya harus berbuat apa. Kau tahu kondisi saya. Tapi saya percaya, Tuhan, kau pasti buka jalan. Lalu, sampai di rumah, saya kunci pintu, saya di kamar, saya berdoa, saya baca alkitab, saya naikkan kuncin penyembahan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Bayangin saudara, pada saat itu, pekerjaan gak ada sama sekali jalan. Karena memang terhenti. Kok bisa-bisanya besoknya, ada yang nelfon suami saya. Mereka mau ngambil material, mau ngambil tanah, mau ngambil batu. Kok bisa-bisanya gitu? Dan uang yang kami perlukan itu, lima kali lipat, bisa dianggap oleh Tuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Lalu saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih, saya percaya, saya semakin percaya kepada engkau Tuhan. Waktu saya berdoa, tidak sedikit pun saya ragu-ragu. Saya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sediakan. Yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya mustahil, dibuat alam menjadi mungkin, menjadi tidak adik mustahil. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya kasih sama orang tua saya, dan mereka kami. Akhirnya, singkat cerita, hari-hari itu, baru-baru mereka tahu saya menjadi orang Kristen, mereka itu tetap, apa, mengajak saya untuk kembali, kepada agama kepercayaan saya dulu. Saya bilang, enggak. Saya tahu ini jurus selamat. Saya enggak mau menjadikan dia. Kata papa saya, darahmu sudah halau untuk dibuang. Dan papa saya pada saat itu, mau ke rumah saya. Ya, mau bawa pedang. Saya bawa pedang. Sudah asa-asa ini pedang. Saya sudah hubungi kelompok-kelompok. Saya tidak perlu sebutkan kelompok itu. Memang itu kelompok keras ya. Dia bilang, saya akan datang kamu dan suami kamu, pertumpahan darah kepunya dikanya. Karena saat itu, jujur, saya takut. Jujur. Tapi saya datang kepada Tuhan kami. Saya dan suami datang kepada Tuhan. Kami serahkan sama-sama, semuanya sama Tuhan. Kami bilang, Tuhan, senangkan hati orang tua saya. Engkau hancurkan, engkau patahkan. Setiap itu muslihat. Iblis yang ingin membuat dia marah, ingin membuat dia melakukan. Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya bingung juga, yang saya tahu gitu. Bapak saya itu orangnya keras. Kalau dia bilang, ah, tetap ah. Cinta cerita, dia bilang, ini pasti suamimu yang ngajak. Saya bilang, enggak ada suami saya yang ngajak. Kalau suami saya yang ngajak, lebih baik saya cerai sama suami saya, daripada saya harus meninggalkan Yesus. Lebih baik saya mati, daripada saya harus meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena saat saya mati di dalam Yesus, tempat saya disurpa. itu pasti. Saya bilang. Lalu, bapak saya bilang, kalau gitu, kau ceraikanlah suamimu. Saya bilang, tidak ada alasan saya untuk menceraikan suami saya. Karena saya sekarang sama-sama orang yang percaya sama Allah yang benar. Tidak ada alasan untuk saya meninggalkan iman kepercayaan saya. Karena saya tahu dia adalah Allah yang hidup. Dia yang punya kuasa, setuju lah, saya. Saya bilang seperti itu. Akhirnya, dia mulai, lelah mungkin ya, dan mulai capek. Udah gak mau bahas-bahas itu lagi. Nah, pada saat itu saya berdoa. Saya bilang Tuhan, saya ambil doa dan kuasa. Saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan, seperti firmanmu berkata, suatu orang bertobat, makasih firmanmu akan diselamatkan. Saya percaya Tuhan, firmanmu akan digenap di dalam hidup saya. Pertama, saya minta Tuhan, tolong, saya bilang, saya ngomong sama Tuhan, tolong, pelihkan diri keluarga saya, sehingga mereka bisa menerima kami. Setelah itu, selamatkanlah mereka, dan pakai mereka untuk menjadi saksian Tuhan. Setelah tiga bulan, mereka tahu empat bulan, setelah mereka tahu saya itu sudah menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Doa yang saya naikkan setiap hari itu berkuasa. Keluarga saya dipulihkan. Akhirnya mereka menerima saya. Dan tadinya mau membunuh, sekarang menerima. Wow, itu luar biasa. Saya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang terjadi sekarang? Bapak saya sudah mulai mau melihat kesaksian-kesaksian. Saya percaya menjijat Tuhan pasti juga. Banyak hal yang saya alami setelah saya mengikut Yesus, saya tahu, Tuhan mau menunjukkan kuasanya, gitu, kepada saya. Lalu apakah setelah saya mengikut Yesus, saya hidup enak-enak aja? Enggak, saudara-saudara. Namun firman Tuhan yang saya baca itu menguatkan saya. Memang mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Memikul salib. Gitu. Jadi saya percaya kita semua punya salib masing-masing. Ada satu ayat yang menguatkan saya. Walaupun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bisa takut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menubuh, yang menguatkan aku, Tuhan. Saya katakan Tuhan, memang secara manusia saya lemah, Tuhan. Tapi saya percaya rohmu yang menguatkan saya. Saya tahu Tuhan, saat ini Tuhan saya mungkin merasakan berat. Mungkin di depan Tuhan lebih berat yang akan saya hadapi Tuhan. Tapi saya percaya saat saya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Tuhan mampukan saya untuk mengelakannya. Itu yang membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini saya tidak pernah lagi memikirkan sakit penyakit saya. Saya katakan setiap hari saya hidup, saya akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sama. Tapi banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan secara semuanya. Satu hal lagi, saya ingat, saya waktu itu pergi ke rumah orang tua saya, papa saya sedang sakit. Dia sudah pucat sekali. Dia bilang dia sudah minum obat herbal. Dia bilang dia mencet-mencet terus, terus lambungnya juga bermasalah, dia mentah-mentah terus. Saya bilang ini tidak bisa lagi, Pak, sudah ke rumah sakit tadi. Tapi dia tidak mau. Pada saat itu mau ada acara di rumah saya, karena anak saya mau kikah anak-anaknya. Nah, saya nemenin mama saya belanja. Nah, sebelum nemenin mama belanja, di mobil, itu ada ketimpul di hati saya. Doakan, Bapak, mau doakan. Saya bilang, saya masih komitmen. Ah, enggak lah. Kalau saya doakan, nanti malah ribut lagi. Ini saja saya baru dipulihkan. Itu pikiran saya secara manusia. Lalu, sampai ke rumah, saya ngomong-ngomong, saya bilang, Udah lah, Pak, ini enggak bisa nih, bawa ke rumah sakit. Saya sekarang masih ada urusan. Jadi, saya bilang, suruh adik saya yang bawa. Lalu, sampai ke rumah, saya diingatkan lagi untuk menjoakan orang tua saya. Lalu, keesokan harinya, saya bawa Mama, apa, pergi belanja, sampai ke rumah lagi. Saya melihat, Papa saya masih ke aturan itu. Begitu, malah makin parah. Saya bilang, ini enggak bisa. Pak, kalau ke rumah sakit ini, Papa sudah diopnamo ini, saya bilang. Karena saya pernah merasakan kayak gini, saya bilang gitu. Enggak, enggak. Ya, maklum orang tua ya, dia enggak mengusahkan anak mungkin. Jadi, dia bilang, saya masih mau nunggu efek obat herbal ini, dia bilang. Kalau misalnya besok masih enggak sembuh, baru ke rumah sakit. Nah, saya izin pulang. Nah, baru sampai di teras rumah, itu mau pasang sendal, mau pergi ke kendaraan. Timbul lagi di hati nurani saya, itu kuat. Doakan Bapakmu, doakan Bapakmu. Aduh, saya bilang, ya kalau ini dari Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti lemahkan. Bapak lembutkan hati orang tua saya untuk menerima. Akhirnya saya masuk ke dalam lagi, saya bilang, Pak, saya bilang, Bapak mau enggak saya doakan? Dia bilang, mau enggak tanya. Bapak Tanya, saya doa di dalam timan kepercayaan saya. Iya, saya enggak banyak panjang-panjang, tidak saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, terangkat di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak saya semua. Saya bilang begitu saja, saya langsung pulang. Kenapa yang terjadi? Saya ditelepon, seketika itu juga, Bapak saya langsung sehat. Saya enggak percaya rasa saya kembali ke rumah orang tua, saya melihat dia sudah cabut-cabut rumput gitu. Sudah sehat, sudah sehat. Wow, itu lu luar biasa. Sehingga itu, saya semakin semangat di dalam Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Jadi, seperti Petrus bilang, seperti Petrus berkata, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang mau saya terapkan dalam hidup saya. Lalu, apa yang perubahan-perubahan yang terjadi setelah saya melihat Kristus? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sejarah. Jadi, dulu, saya sulit sekali untuk menampuni. Dulu, saya hidup penuh dengan kepahitan, jadi kalau ada orang-orang yang bersalah kepada saya, saya memang katakan saya sudah menampuni, namun, saya memutuskan kontak gitu, memutuskan hubungan. Saya katakan, saya maafkan gitu, tapi saya enggak mau ada hubungan. Semua nomor handshake-nya saya blokir. Kalau ada acara, ketemu dia, saya mengelak. Saya enggak maaf, saya enggak maaf, saya enggak maaf, saya enggak maaf. Namun, setelah saya hidup di dalam Kristus, saya ingat, diingatkan dengan firman Tuhan, ditampak dengan firman Tuhan. Kalau engkau tidak mau mengampuni, maka Bapak di surga juga tidak akan mau mengampuni. Jadi, percuma selama ini saya bilang, Bapak kami yang di surga, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni, orang-orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau saya tidak mau mengampuni, saudara saya, Bapak di surga juga tidak mau mengampuni saya. Doa saya mantu-mantu, ada pembatas. Lalu saya bertobat, saya bilang, saya minta ampun Tuhan. Saat itu juga saya cari teman-teman saya, yang saya sudah blokir itu kontaknya, saya cari, saya minta maaf sama mereka, walaupun bukan saya yang salah. Apa yang terjadi setelah saya melakukan itu? Hati saya damai, sesuatu seperti ada sesuatu yang terlepas, yang selama ini mengikat, seperti rantai yang mengikat di hati saya. Setelah saya mengampuni, seperti terikat tapi terlepas di hati saya. Wow, celah biasa. Lalu, saya juga diajarkan untuk mengasihi. Jadi, dengan Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan alamu, dengan segidap hatimu, kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi, saya senang sekali. Wow, benar ya, hidup di dalam Tuhan ini penuh kasih. Namun, hari-hari saya pada saat itu, iman saya juga sempat turun, turun naik, turun naik. Saat iman saya turun, firman Tuhan lagi-lagi menguat, dan saya mengingatkan, saya mengajakkan saya. Kalau saya mengasihi alam, saya tidak seperti ini. Bangun pagi, saya tidak cari handphone dulu, saya harus cari alam. Dalam setiap kehidupan saya, setiap kesibukan saya, saya harus ada waktu untuk Tuhan. Kalau saya tidak ada waktu untuk Tuhan, saya tidak mengasihi alam. Saya hanya mengatakan ke mulut saya saja, tapi dari perilaku saya tidak. Saya bilang, ampun kan saya Tuhan. Saya bertobat. Lalu bagaimana dengan kasih saya kepada sesama? Saya diingatkan lagi, pada saat itu saya lagi nyetir. Lalu, kalau di daerah saya di sini, orang bawa kendaraan itu, aduh, ampul aduh. Jadi, pada saat itu, ada motor, ibu-ibu itu, mau melintas tiba-tiba. Lalu, saya bilang, saya buka kaca mobil, saya bilang, ibu ini, saya ngomel-ngomel sama ibu-ibu. Lalu, tiba-tiba ketegur di hati saya. Diingatkan dengan kasih. Kasih itu sabar, Kasih itu lemah lembut, Kasih itu murah hati. Dan macam-macam lagi kasih. Saya diingatkan, aku ampun kan aku Tuhan, ampun kan aku. Kalau diingatkan, aku tidak mengasihi. Di situ, saya mulai belajar untuk sabar. Saya belajar untuk mengendalikan diri saya, ke egoisasi saya. Jadi, luar biasa firman Tuhan yang saya baca, itu menjadi kekuatan bagi saya. Lalu, saya juga diajarkan untuk tidak khawatir. Dulu, saudara, hidup saya perlu dengan kekhawatiran. Kalau di ATM saya, uangnya tinggal sekian saja, saya sudah dapet, dikirim, gimana nih, gimana nih, nanti ini pengeluaran ini, banyak sekali. Diter-diter, kapulatur-kapulatur dunia, saya pikir. Tapi setelah saya, menikuti Yesus, pikiran saya yang dulu, itu sangat salah. Tuhan katakan, saya tidak perlu khawatir. Jadi, di dalam Matthew 6, saya 26 berkata, pandanglah burung-burung, bilang, tidak menabur, tidak menua, tidak menyimpulkan di makanan di lundu. Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Apalagi saya, saya nangis pada saat itu, ampun, saya Tuhan. Lalu, di dalam Yaakobus 1, ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dengan iman. Jangan khawatir, karena orang khawatir itu seperti, gelombang laut, yang di bawah, yang kemas. Tuhan juga berkata, tidak ada, di kekhawatiran itu, tidak ada menubah satu, yotapun jalan hidup saya. Jadi, untuk apa saya khawatir? Firman Tuhan itu memuatkan saya. Sebenarnya itu, saya mulai tidak mau khawatir lagi, walaupun secara dunia, kadang ada rasa khawatir, tapi saya ingat lagi, Firman Tuhan itu, saya tidak boleh khawatir. Saya setelahkan semua, Tuhan pasti tolong saya. Sehingga itu, saya tinggalkan kerjaan saya. Hanya suami saya yang bekerja. Saya tinggalkan usaha saya, yang memang, dari dulu saya itu suka, orang suka usaha, yang tidak bisa diam di rumah. Saya tinggalkan, saya fokus sama Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan luar biasa, mengubahkan hidup saya, yang dulu penuh dengan, dosa, selamatkan saya. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa sih saya, meninggal ketimbang kepercayaan saya, dan memilih Kristus, dalam hidup saya. Jadi itu, dulu waktu saya, baru menjadi orang Kristen, itu dipertanyakan, dari keluarga saya, dari teman-teman saya, menanyakan hal yang sama. Saya mau mengikut Yesus, karena jalan, kekekalan, di akhirat, jalan keselamatan, Tuhan ada di dalam, Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Akulah jalan yang benar, akulah jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun, yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui Yesus. Jembatan suratul mustatim, adalah Yesus, yang menjadi jembatan, bagi manusia, di dunia ini, untuk datang kepada Bapak, di suratnya jembatan, adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi, di dalam Yesus itu, keselamatan itu pasti. Jadi, ada bahasa, yang namanya, kalau di dalam, bahasa Arab itu, InsyaAllah, kalau Allah mengkendaki. Tetapi, di dalam Yesus, itu, bukan Allah, yang InsyaAllah, bukan. Yesus itu, datang ke dunia. Allah itu datang ke dunia, firman yang menjadi manusia. Yohannes 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu, bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan dia turun ke dunia ini, mengambil rupa, menjadi Yesus. Rupa seorang hamba, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan saya. Jadi, dia datang ke dunia ini, dia disalibkan. Bukan berarti dia itu, bukan Tuhan, berarti bukan berarti dia itu, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tidak. Konteksnya adalah, memang dia menyerahkan dirinya, untuk menegus dosa saya. Itu luar biasa, luar biasa. Dia adalah Allah, yang mau semua manusia, yang ada di dunia ini, diselamatkan. Bukan Allah yang, kalau dia mengkendaki, bukan. Dia memang mengkendaki manusia itu, semuanya diselamatkan. Tapi ingat, keselamatan itu, hanya bisa didapatkan, setiap siapa yang mau menerimanya. Dan saya bersyukur, saya adalah orang, yang diberikan terang, Kristus dalam hidup saya. Sehingga kegelapan itu, sirna di dalam hidup saya, saya bisa melihat terang. Dan saya bisa melihat, sirotul mustatunya, itu adalah dia. Dan saya dapat melihat, jalan yang lurus itu adalah dia, yang selama ini, puluh-puluh tahun saya diberikan, saya diberikan kesempatan, untuk menerima juru selamat itu. Saya sangat bersyukur, sangat sekali. Jadi saya, bukan mau menjelit-jelitkan agama saya sebelumnya, tidak. Tapi saya, mau bilang sama saudara-saudara semua yang menonton channel ini, kalau mau tahu jalan kebenaran, bacalah semua kitab-kitab yang dikatakan itu adalah firman Allah. Baca semuanya. Baca Taurat itu. Baca Masmur, Zabur yang Zabur Daud, yaitu Masmur itu. Baca Injil. Baca semuanya. Kita akan tahu kebenaran itu. Jadi, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Seperti firman Tuhan berkata, aku hanyalah hamba yang berdosa, yang hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaanmu yang luar biasa. Terima kasih buat kasihimu yang kau nyatakan dalam setiap kehidupanku, Tuhan. Aku mendoa, Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hari-hari ini, Tuhan. Seperti yang kau berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka membuat. Ampunilah mereka, Tuhan. Buka selubung-selubung itu dalam hidup mereka, bahwa terangmu di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melihat kebenaran, ya Tuhan. Aku minta di dalam nama Tuhan, Yesus, setiap kuasa-kuasa iblis roro jahat yang ingin mengambil kebenaran firman Tuhan, menyangkal akan kebenaran firman Tuhan, patahkan, kehancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga siapapun yang dapat, Tuhan, yang dapat mendengarkan kesaksian ini, mendengarkan firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan, ada kuasa yang membuka singkap-singkap itu, Tuhan. Selamatkanlah mereka, ya Tuhan. Selamatkanlah mereka, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Saya senang sekali dengan satu lagu ini. Saya, maaf saya agak lupa lagu ini. Bentar saya buka dulu. Maaf ya, saudaranya. Lagu ini seperti ini. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tidak ada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih. Tidak ada kau berhitungkan ke pelanggaranku. Betapa besar kasih penyampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancurmu. Terima kasih, Bapak. Ku berterima kasih Kepadamu, ya Tuhan. Penyampunan yang kau beri, pulihanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, saudara. Kalau saya boleh hidup sampai saat ini. Saya mau katakan, karena Tuhan ada bersama saya, Tuhan penuh kasih karunia. Memberikan untuk belas kasih hanya dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih, saudara semuanya. Terima kasih, Pak Ben. Terima kasih, Pak Ben.